28 yen itu bersih iya 28 juta berarti itu kurang lebih kalau kalian pengen tahu 35 juta kurang lebihnya segitu yo what's up bro balik lagi bersama saya babyla oke di video kali ini kan nah jadi aku nggak sendirian aku minta tolong sama temanku namanya siapa namanya Wulan nah namanya Wulan nah dia ini cewek yang kerja di Jepang gitu loh nah jadinya kan banyak banget temen-temen cewek itu yang DM saya temen-temen subscriber itu loh nah mas cewek itu bisa nggak kerja ke Jepang atau magang ke Jepang nah jawabannya bisa nah kerjanya di bagian apa saja terus kerjanya apa gajinya berapa kita kulik disini alright nah untuk pertanyaan yang pertama kenapa memilih negara Jepang eh kerja atau magang ke negara Jepang daripada ke negara lain alasannya apa jadikan dulu sih ya itu ceritanya dulu kan mau ke korea nih waktu itu situ umur itu masih 17 tahunan terus orang tua itu nanyain ke LPK apa yang ke korea itu tuh bilangnya lebih baik jangan deh ke Jepang aja soalnya ke Korea itu untuk pendaftarannya itu harus menggulang banget pemberangkatan yang pertama apalagi itu kan yang peserta se-Indonesia itu digabungin jadi satu kan terus itu nanti dibeliin disortir lagi gitu kan awalnya aku juga ngeluh sih nanti kan apa bahasa Jepang kan itu kan susah kan gitu kan udah minder dulu gitu bahasa Jepang kan susah ya udah dicoba dulu aja gitu nah aku cek tau persyaratannya langsung terus bilang harusnya 18 tahun gitu akhirnya ya setahunan lebih sih belajar pergi LPK itu jadi sembari menunggu umur apa sampai di batas persyaratan itu belajar bahasa Jepang jadi itu alasannya nah terus yang kedua di Jepang itu kerja di bagian apa di bidang apa itu di bidang apa iya sebenarnya banyak sih ya enggak kamu kamu nya kamu nya ya aku sendiri sih di klinik servis di kayak amenity servis gitu kayak apa ya kebersihan amenity gitu lah nah itu kerjanya ngapain aja ya masalahnya banyak banget dari temen-temen cewek ini yang nanya itu kerjanya udah ngomong aja banyak sih banyak sih ya kerjanya banyak toilet gitu kan ngerjain toilet terus apa kan kalau di Indonesia itu kan kita ngerjain kayak lorong gitu kan pakai mesin deh pakai pakai apa ya kayak sapu terus yang ke atasannya pakai atap-atap yang kayak apa ya sulak apa sih Indonesia ini sulak kui kemoceng nah kemoceng gitu kan tapi kalau di Jepang itu beda jadi semuanya tuh kan udah pakai mesin jadi yang menurutku beda sih sama di Indonesia emang kerjanya terus ya kita ngelapin kaca juga berhubung aku kerjanya di gedung yang ngelapin kaca-kaca gedung kan di udah tahu kan kalau di Jepang itu kan modelnya satu gedung misalkan ada 8 lantai itu enggak semua satu gedung itu buat satu perusahaan Oh ya ada perusahaan banyak gitu kan Oh ya paham jadi itu dibagi ada dua aku negang itu dua lantai sih kedua lantai jadi tuh kerjaannya itu ya bersihin toilet terus apa ganti bukan ganti tisu tapi menyediakan tisu itu tisu nah kalau ah tisunya habis itu nah gedungnya kayak apa tempat kerjanya dia kayak apa tak tontonin dikit-dikit ya ya teman-teman jadikan ini adalah perjalanan ke gedung tempat kerjanya dikasih bulan Oke tak tunjukin jalannya kayak apa gedung tempat kerja tempat kerjanya kayak apa right besok belum lan jalan-jalan jalan-jalan udah hijau tuh ya teman-teman jadikan aku udah sampai tadi gedungnya Nah itu lho menalan gedungnya kan tuh tuh nah itu itu tuh yang tinggi tuh yang nah gini-gini nah tuh 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 nah itu berapa lantai tuh kalau pakai ribetak biasa sih 50 lantai ya tapi lantai dua taci itu ginsinya maksudnya larangan masuk di tangganya itu ada 4 lantai ke atas jadi ya 54 itu ke atasnya ke bawahnya itu ada bawah lantai 5 lantai oh basement 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 apa bukan yang lantai satu ada dua itu kayak apa ya shop gitulah kayak daishow daishow oh ya 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 udah teman-teman nah ini aku katanya bulan itu boleh masuk ke sana ya pokoknya tak tunjukin jauh jadi biar kalian itu tahu juga Oh yang dikerjain itu itu kayak gini gitu jadi jangan kalian itu mikirnya yang aneh-aneh all right nah oke temen-temen jadikan nah tadi tuh aku mau ah nunjukin gedungnya singkulan itu kan tempat kerja nah ternyata itu temen-temennya tuh ada di sini nih nih katanya mau dipromosi dipromosiin yang sana udah punya cowok jangan tengah belum ini belum iyalah nah kamu punya izin nggak punya izin nggak gue pelan aku nggak punya kan aku bukan hanya anak oh ya udah aku IG nya numpang Mas Boyu pilih aja ya udah kalau gitu kita balik lagi ke wawancaranya nah jadi itu tadi tempat kerjanya bulan nah tadi kan gedungnya kan tinggi banget ada ya kurang lebih 50 lantai lah nah itu kamu kerjanya di lantai berapa dan berapa aku sih kebagian di lantai 21 sama 37 21 sama 37 jadi ya mencengnya jauh sekali ya tapi ya banyak sih yang kan di gedung itu kan ada orang Indonesia banyak ya udah ada tujuh orang kan itu itu yang atasanku itu yang senpai kulah tak kenapa itu megang lantai 42 45 42 47 sama 46 temanku yang satu grup sama aku itu megang lantai 34 sama lantai 45 sama lantai 2 kalau aku sendiri itu di lantai 21 sama 37 kalau yang satunya lagi itu di 37 sama 38 jadi kan kenapa bisa 37 dikerjain dua orang ya jadi di tengah-tengah lantai 37 itu kayak ada sekatnya gitu untuk membedakan sugawa sama NGW kita nyebutnya karena kita gawa sama sugawalnya gitu nah itu yang sebelah kiri dikerjain sama senior yang sebelah kanannya ini yaitu bagian sebagian aku jadinya dibagi jual karena kita nggak bisa langsung masuk untuk merobos meja apa merobos kaca kaisa itu kaca perusahaan maksudnya nah jadi kurang lebihnya kayak gitu nah sekarang masuk ke gajinya perbulan berapa ini juga banyak banget masalahnya kan aku memberi tahu gajiku itu kan akunya cowok itu tapi kan gaji cewek kan ya aku pun juga nggak tahu gitu nah makanya disini aku membawa seorang bukti loh saksi 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 yang menjalani itu biar lebih yakin kalian berapa gajinya itu gaji bersih atau gaji bersih gaji bersih gaji bersih dipotong sama apartemen sama gas kebetulan kan di apartemen itu kan listriknya nggak bayar ya jadi airnya itu cuma dua bulan sekali juga jadi agak murah sih itu bersihnya sekitar tergantung lemburan juga rata-rata saja lah rata-rata saja lah ya uang jepang uang jepang iya sekitar 17 jutaan 17 jutaan itu samin disangmang kan iya 17 jutaan nah itu belum lagi dipotong sama makanya temen-temen eh bentar 17 juta itu kalau kursyen kursyen tinggi sangat tinggi ya itu tertinggi nah kalau kursyen yang biasa-biasa ya mungkin 15 16 15 16 gitu oke nah itu kan belum di potong buat makan kan makan perbulan itu berapa hitungannya juta aja kurang lebihnya berapa tergantung sih ya ya pribadimu 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 aku itu kalau enggak buru-buruan dikirin ke Indonesia ya 6 juta aja abis 5 juta aja abis gitu maksudnya itu loh jadi perbedaan cewek sama cowok itu kayak gitu cewek itu kalau pegang uang biasanya langsung kilaf iya shopping gitu kalau cowok itu biasanya enggak lebih baik eh bersabar itu kalau bahasa jawanya tuh ngempet rek ngempet ya kan cuman ya kalau aku sih rata-rata 4 juta juta-rata 5 jutaan kadang aku berusaha buat nyisahin di ATM lah buat biasanya kalau gaji bulan ini gede ntar tahun ntar bulan depannya tuh jadi kecil jadinya harus ntar-ntar nyisahin juga sih lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu cewek kalau magang di Jepang atau kerja di Jepang itu tuh bagiannya apa saja sih maksudnya kerjanya itu di bidang apa saja adanya itu jobnya itu apa saja masalahnya ini juga banyak itu yang nanya ke aku mas cewek itu kalau di Jepang jobnya apa saja nah aku pun juga enggak tahu masalahnya aku cowok itu nah ini salah satunya adalah cleaning service nah setahumu apalagi banyak sih ya ya apa kalau temenku dulu ada yang satu tahun itu kayak digital packing jadi kan di Jepang kan ada obento gitu kan jadi kerjanya kalau misalkan ada katsu ya dimasukin katsu terus nikiri ya nikiri kayak gitu-gitu itu ada tapi setahuku kontennya cuma setahun kalau yang itu obento itu kalau kalian enggak tahu bento bento itu kayak apa ya kalau di Indonesia itu nasi bungkusnya itu lho bukan karena sepuluhnya di Indonesia enggak ada sistem bukannya bento biasa itu kalau kalian pernah makan ke motokabento nah gitu kayak gitu-gitu kayak gitu yang aku masih ya kayak gitu kurang lebihnya kayak gitu terus ada juga kayak gitu itu senpai ku kemarin itu perawat oh perawat oke lanjut lagi sorry tadi makanannya dateng aku singkirin dulu ya nah tadi sampai mana sampai di kayak gitu kan ya kayak gitu tadi kerjaannya apa kalau kayak gitu aku ngomong sih ya cuman itu memang dia itu bener-bener pendidikannya oh ya perawat ya perawat tapi itu ada yang jalur dari D3 ada yang jalur dari SMK kalau SMK itu setahun aku di indonesianya itu harus belajar kurang lebih dua tahun dan minimal harus punya sertifikat nihunggu itu minimal ensang ensang itu noriokusiangnya itu ensang ya kalau kalian udah menggembari bahasa Jepang pasti kan mampu Hai yakin terus apa itu di sentahnya juga biasanya kalau Ken Susi itu kan satu tak satu bulan ya kalau Kaigo itu satu bulan Ken Susi sentah satu bulannya lagi ada yang khusus buat ngerawat itu jadi kerjanya kayak ngerawat nenek-nenek oh di anu itu loh apa itu Indonesia kayak panti jumbo nah panti jumbo itu teman-teman nah itu tapi ada juga temanku yang kerja di pabrik roti-pabrik roti juga ada itu Mbak Herlina terus Yofa terus siapa lagi Mbak Vera nah itu di pabrik roti tapi masih banyak lagi itu loh pokoknya di pabrik tapi pabriknya itu pabrik apa itu aku nggak tahu itu temen-temen ya pokoknya kurang lebihnya tapi menurutku itu gajinya malah lebih-lebih-lebih-lebih dari kini service dia itu temanku ya itu pernah cerita itu bersih aja pernah sampai 28 juta itu uang-uang-uang Jepang ya 28-28 juta berarti itu kurang lebih kalau kalian pengen tahu 35 juta kurang lebihnya segitu tapi ya pernah 23 anjir gajiku gak sampai kakak mau norek-rek jangan emang emang dia kerjanya ngoyoknya berangkatnya itu jam 10 nanti pulang jam 10 malam juga 12 jam gitu nah pokoknya intinya itu harus bersyukur ya kan jangan mengeluh nah kalau kayak gitu kalian itu nanyanya gini loh ya nanyanya kalian boleh berpikiran gaji di Jepang itu gede itu boleh tapi kan kita akan juga harus tahu jam kerjanya itu berapa jam dia bangun tidur itu jam berapa dia mulai tidur itu jam berapa dia hari ini lelahnya itu seperti apa terus rindunya kepada keluarga itu seperti apa itu yang perlu kalian pertanyakan oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya nah ini ini paling banyak banget yang aku terima kerja di Jepang boleh nggak pakai jilba tetetwe tetetetet tetetet saya sih tergantung sama perusahaannya sih ada temanku yang kerjanya di bagian pengalengan ikan di daerah itu dia pakai jilba boleh terus ada juga yang kerja di pertanian di Jumbo itu mereka juga pakai jilba boleh kalau dari kaisa pribadi itu damai damai itu artinya jangan nggak boleh bolehlah Nah itu semua itu tergantung perusahaan eh kebijakan perusahaan temen-temen Nah jadi ya kalian dapatnya seperti apa itu karena gini ya aku lihat itu kan kerja di Jepang itu kayak atasnya itu melihat kamu kerja untuk siapa jadi kalau kamu kerja untuk orang untuk oke aku sama kayak kalau aku kan untuk orang kaisa ya orang kaisa-kaisa gede di Tokyo kan itu ya jadi nggak boleh yang berpenampilan aneh-aneh rambut di semir juga nggak boleh pakai parfum juga nggak boleh itu bener-bener ribet banget tempatku kan tapi ada juga yang kayak di tempat yang aku bilang tadi yang di say home terus di pertanian itu kan dia hanya kerja di rumah dicep disediain tempat untuk motong-motong sayuran gitu ya itu kan orang kan nggak banyak yang lihat kan jadi ya tergantung kaisanya juga sama yang kamu itu kerja untuk siapa nah kalau kalian khususnya para cewek ya kalau kalian pengen kerja ke Jepang sebelum kalian interview job interview kerja mendingan kalian tanya dulu saya pengennya kerja di Jepang yang ini boleh pakai jilbab Nah itu biasanya nanti dicariin sama pihak LPK jadi kurang lebihnya kayak gitu oke terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa like share Gwene subscribe minaseng hari ketujuan meskipun beli meskipun like share terserah powa suruh nilai usennya ya terima kasih